Intro Sebagai salah satu destinasi wisata di dunia, Istanbul memiliki beragam hal unik di dalamnya. Tak hanya kayak sejarah dan budaya, kota yang menempati peringkat 6 berpopulasi terpadat di dunia itu juga menjadi pusat perekonomian Eropa dan Asia. Singkat kata, Istanbul adalah surga belanja bagi wisatawan yang tengah melancong ke negeri Erdogan. Salah satu pusat perbelanjaan tradisional yang wajib dikunjungi saat di sana adalah Grand Bazaar. Penasaran? Ingin tahu seperti apa pasar rakyat berusia 450 tahun itu? Ola dan keluarga menyempatkan diri mampir untuk membeli buah tangan. Oke selebritaners, kita sekarang mau masuk pasar di Turki namanya Grand Bazaar. Nah disini ada banyak barang-barang antik dan barang-barang lokal. Dan biasanya kalau misalnya orang mau nikah, nah biasanya mereka beli mahar disini, emas ya. Beli emas disitu. Dan ini pasar sudah berdiri 450 tahun. Wow, luar biasa. Ya udah langsung aja kita masuk yuk, gimana sih dalemnya? Ini ya teman-teman, emas. Ini kayak di Melawai kalau di Jakarta ya. Thank you. Ini emas, emas semua. Ini emas semua dong. Meninggalkan deretan toko emas, blok berikutnya menyita perhatian adalah pernak-pernik dan merchandise. Berbagai motif piring cantik berbahan keramik serta gelas teh berdesain unik, akhirnya meluluhkan hati Ola untuk mampir dan membeli. Yang bagus ya nih ya. Bagusan mana? Berapa ini? Ini seperti 650 lira. 650 lira. Ini 400 lira. Ini? Ini? Ya, karena last making, last price. Ini fake one, it's for chicken. Can I see this? Siapa? Mama. Berapa itu kira-kira? Kalo ngeliat kayak gini kayak gini, desainnya lucu-lucu. Lucu juga bikin teh dari teh pakai gelas dari Turki. Mereka minta 650 lira, dia minta 650 lira sekitar 2 juta. Takkan ada habis ya jika mengikuti nafsu mata. Semua barang yang dijajakan sangatlah indah dan menggoda kantong untuk membeli. Mulai dari jaket, lampu gantung, pernak-pernik, hingga karpet membuat Ola lagi-lagi tertarik untuk memiliki. Ini? Saya suka ini. Ini berwarna. Berwarna? Ya. Berwarna berwarna. Detailnya bagus. Berwarna berwarna. Berwarna berwarna berwarna. Dia ini terlalu mahal menurunkan mana. Berwarna berwarna berwarna. Lalu untuk ini? Yang mana? Ini. Ini terlalu baik. Ini berwarna 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 berwarna. Gila ini berwarna? Lihat relaまあ ini! Ini canzakan baru. Jalan-jalan olah dan keluarga di Istanbul, Turki belum berakhir. Di pagi yang cerah keesokan hari, istana Dolmabahce menjadi tujuan napak timah sejarah dan mencari spot foto indah untuk di-upload di sosial media. Sedikit mereview, istana Dolmabahce mulai digunakan sejak tahun 1856 dan menjadi tempat tinggal sultan setelah pindah dari istana Tokkape. Istana Megah ini dibangun oleh tiga orang arsitek atas permintaan Sultan Abdul Mecid pertama yang merupakan Sultan Ottoman yang ke-30. Konon, emas yang dipakai untuk ornamen termasuk langit-langitnya adalah sebanyak 35 ton beserta perak dan kristal untuk ornamen lain. Ya kalau dilihat ya dalamnya bagus banget tapi saya nggak boleh ngambil foto atau video. Jadi kalau di dalam sih luar biasa banget keren banget desainnya emang ya kesultanan sekali ya. Semuanya ornamennya ada dari emas terus kemudian dari kristal jadi memang ya luar biasa lah namanya kerajaan gimana sih. Dan ruangannya besar banget keringetan di dalam. Tak terasa lima hari pun berlalu di Istanbul, Turki. Meski belum puas jalan-jalan, kesibukan olah sebagai artis sudah menanti. Alhasil dengan berat hati, ia beserta keluarga harus kembali ke Jakarta dan mengakhiri perjalanan. Kesan-kesan sebelum kembali ke tanah air pun tak lupa ia sampaikan sebelum pamit undur diri kepada pemirsa selebritas siang. Terima kasih. ...tempat, fasilitas kita ambil yang posisi yang paling bagus. Kita ambil di rumah ini hotel yang paling bagus di Istanbul. Oke. Dan view-nya langsung taksim. Taksim tempat yang paling luar biasa. Jadi taksim ini adalah tempat yang paling rame di Istanbul gitu. Dan emang view-nya langsung ngeliat luar biasa. Turun hotel, jalan langsung banyak makanan, toko-toko. Banyak makanan, banyak toko-toko. Sebenarnya ini adalah first travel yang jauh buat aku gitu loh. Jadi pertama kali aku jauh bersama anak-anak. Karena biasanya umroh. Yang paling jauh itu umroh bro. Dan sama alisan juga gitu. Ini suster Alina yang sudah ikut hampir 4 tahun. Suster Adrina yang sudah ikut hampir setahun. Dan ini ada Pak Sulaiman yang bisa bawa kita kemana-mana kalau di Istanbul. Agent kita di Istanbul. The best. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan Indonesia ini juga lancar banget. Oke. Alhamdulillah senang banget. Dan mudah-mudahan kita bertemu lagi di next trip. Atau trip-trip berikutnya. Oke. Bye. Saya bye-bye dong. Bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax